Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Pertama dan utama marilah kita panjatkan puja serta puja syukur kita kerana Allah SWT Karena dengan menghadirkan Allah maka usaha kita akan menjadi lancar Karena dengan mendahulukan Allah semua ekonomi kita akan menjadi sejahtera Jadi satu hal yang harus diingat bahwasannya yang ada cuma Allah dan kita ini tiada Satu hal nafikan mahluk isbatkan Allah Lakukan sesuatu hal apapun pekerjaan kita dengan selalu mengagumkan kalimat Allah Salawat dan salam hanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW Karena apa? Kalau tidak ada Nabi Muhammad SAW maka tidak akan ada kita Karena Nabi Muhammad SAW adalah juru penyelamat untuk kita Dengan adanya Nabi Muhammad SAW maka kehidupan kita tahu mana yang gelap dan tahu mana yang terang Tema hari ini adalah kita akan menggunakan cara kaya menurut Rasulullah Karena manusia itu hidup cuma tiga fashion Tiganya begini Kenapa saya bilang tiga fashion? Karena Allah SWT kita tinggal pilih sebagai manusia Sebagai hambanya Rasulullah Sebagai umatnya Rasulullah Satu kita mau berdakwah melalui ilmu Atau berdakwah melalui harta Atau berdakwah melalui tenaga Kalau melalui ilmu saya yakin kita kurang ilmunya Karena itu sudah ada para habaib dan para kiai Karena kita ini santri maka kita berdakwah yang cakep dan cantik adalah melalui harta Sebagaimana sahabat Rasulullah SAW Abdurrahman bin Auf itu berdakwah dengan menggunakan harta Kenapa dengan menggunakan harta? Karena agama akan kuat ketika Seorang pengusaha memopong agama ini Dengan untuk kesejahteraan umat Ada satu cerita tentang Abdurrahman bin Auf Beliau ini adalah orang yang gagal miskin Apapun yang dipegangnya menjadi emas Karena itu adalah doanya dari Rasulullah SAW Pertama sekali Abdurrahman bin Auf ingin hijrah dari Mekah ke Madinah Lalu ditawarin sama orang Mekah Ya Abdurrahman bin Auf jangan kau hijrah ke Madinah Maka kekayaanmu akan kami pertahankan Akan kami tambah malah katanya Tapi Abdurrahman bin Auf enggak Saya udah cinta sama Rasulullah Karena apa? Abdurrahman bin Auf ini mengidolakannya cuma satu Rasulullah Nah anak muda sekarang dari genzi sampai milenial Itu insya Allah mesti mengidolakan Rasulullah Karena dengan mengidolakan Rasulullah Maka hidup selamat Maka dipilih akhirnya Abdurrahman bin Auf tetap akan hijrah ke Madinah Tapi istrinya dipilih lagi ditanya Ya istrinya Abdurrahman bin Auf Dia bilang Kamu mau ikut Abdurrahman bin Auf atau mau tinggal di sini? Keuntungannya apa? Yang namanya hidup itu kan semuanya bernegoisasi Ada hitam ada putih Ada kaya ada susah Lalu ditawarin Kalau kamu tidak ikut Abdurrahman bin Auf Maka kamu akan pilih seluruh lelaki yang tampan untuk menjadi suami kamu Wow kalau kita sih pilih Satu lagi Hartanya Abdurrahman bin Auf buat kamu semua Maka perempuan itu Yang dilihat akhirnya apa? Dia pilih meninggalkan Abdurrahman bin Auf Inilah hidayah Ketika dia tidak dapat hidayah Maka dia akan pilih dunia Padahal dunia itu kecil Itu kecil Walhasil akhirnya Abdurrahman bin Auf Hijrahlah ke Madinah Sesampainya di Madinah Abdurrahman bin Auf ini Kalau orang kaya Jatuh miskin itu kena psikologisnya Siapapun orang kayanya ketika dia sudah menjadi orang kaya Lalu dia tidak punya Psikologisnya kena Biasa megang duitnya tebal Tiba-tiba gak megang uang Lalu ada sahabat nabi Ditawarkanlah Abdurrahman bin Auf Ya Abdurrahman bin Auf Saya ini orang terkaya di Madinah Kalau engkau mau Saya belah harta saya Setengah buat saya Setengah buat kamu Dan saya juga ada istri Kalau kamu suka Pilihlah istri saya yang paling cantik Kesetelah Mas Syedah kamu ambil Lalu Abdurrahman bin Auf bilang Wahai saudaraku terima kasih Atas wahai saudaraku terima kasih Yang aku butuhkan cuma satu Tunjukkan aku di mana pasar Karena Islam itu dilarang untuk meminta-minta Walhasil Abdurrahman bin Auf Akhirnya datang ke pasar Tangannya udah emas Kenapa tangannya Abdurrahman bin Auf Mas Karena tangannya Abdurrahman bin Auf Itu selalu ringan tangan Untuk menjadi orang yang sukses dan kaya raya Tangan mesti ringan Ada dompet di dalam Mesti-mesti dikeluarin Nah itulah yang dilakukan Abdurrahman bin Auf Ketika beliau mau ada perang Beliau kasih itu hartanya Bukan setengah lagi Kalau bisa semuanya Walhasil Abdurrahman bin Auf Lihat pasar Pas lihat pasar Alhamdulillah Ada pasar Ada yang namanya pasar itu Punyanya Yahudi Lalu beliau pas bikin pasar di sebelah Prinsip Abdurrahman bin Auf Adalah yang penting Jualan itu secara tunai Nomor satu tunai Walaupun kecil Tapi kita sudah megang cash Dibandingkan besar Tapi dihutang Itu prinsip Abdurrahman bin Auf Yang terpenting lagi adalah Abdurrahman bin Auf Menjual produk yang berkualitas Nah ketika barang kualitas Insya Allah orang tidak akan kecewa Yang ketiga Beliau berdagang untuk bersedekah Ketika hartanya diberikan kepada umat Maka insya Allah itu pasti Janji Allah Allah subhanahu wa ta'ala Akan kasih yang lebih lain Pertanyaannya apakah kita seperti Abdurrahman bin Auf Wah kecil Karena kita bukan sahabat nabi Bukan tabiin Tapi apakah bisa? Bisa Saya ingat pesan guru saya Dari Syedil Walid Habib Ali bin Rahman Segaf Beliau bilang Sesungguhnya Kekayaan itu Atau kesuksesan Atau kejayaan itu Ada rumusnya Saya tanya Bagaimana lihat rumusnya? Walhasil Semua itu Kita mesti melakukannya Dengan kerja keras Dan kerja cerdas Kerja darat Dan kerja langit Ini mesti berhubungan Antara kerja darat Dan kerja langit Kerja darat kita bersyariat Kita melakukan pekerjaan Kerja langit Kita berdoa Dengan apa? Contoh soal Ketika kita sholat subuh Setelah sholat subuh Sebelum sholat subuh Ada sholat kabliyah Nama Walhasil setelah melakukan Wirit itu Kita sholat subuh Berjamaah Setelah sholat subuh Jangan dilepas Yang namanya Wiridul Latif Karangan Al-Imam Abdullah Al-Haddad Disitu banyak-banyak doa Banyak-banyak kita Meminta ampun sama Allah Banyak kita Minta pintu rizki sama Allah Lalu diteruskan membaca Hasbun Allah Wa ni'mal wakil Sebanyak 450 kali Kenapa kita mesti baca Hasbun Allah Wa ni'mal wakil 450 kali? Karena disitu kita tahu Kita ini cuma makhluk Kalau kita berharap Kepada manusia Pasti satu hukumnya Kecewa Jangan pernah gantungkan kita Jangan pernah gantungkan Hidup kita pada manusia Jangan pernah gantungkan Kebutuhan kita sama manusia Kecewa Itu akan pasti adanya Makanya kita diharuskan Baca Hasbun Allah Wa ni'mal wakil Sebanyak 450 kali Itu rumusnya Kenapa? Dengan kita Cukup Cukup Hanya Allah Maka Allah Yang akan Bekerja Untuk kesuksesan Dan keberhasilan kita Karena kita ini Makhluk kecil Yang tidak bisa Berbuat apa-apa Tanpa pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Setelah Abis melakukan Hasbun Allah Wa ni'mal wakil Maka kita membaca Suratul Yasin Saya punya guru bilang Syedul Walidah Habib Ali Bin Abdur Rahman Segat Pukituri Beliau bilang Yasinnya tujuh kali Yasin Itu sebanyak tujuh kali Terus nanti ada Salamun Qalamibir Rahim Itu sebanyak 16 kali Insya Allah Kenapa saya bilang Saya mesti ikutin guru Atau kenapa kita Mesti punya guru Nanti di akhirat Kita itu ikut guru Karena saya yakin Wajah Secara saya yakin Mata guru saya Telah memandang Wajahnya Rasulullah Kenapa Dari guru saya Ke guru saya Ke guru saya Maka mandanglah Ke wajahnya Rasulullah Jadi kalau kita berguru Mesti jelas Belajarnya Sama siapa Jangan sampai Kita belajar Sama Mbah-Mbah Google Yang gurunya Saya tidak tahu Walhasil itu Setelah itu Kita melakukan Aktivitas pagi Atau bekerja Ada yang namanya Kita sholat duha Sholat duha Sudah dijelas disitu Allahumma inkana Rizki pis sama Yufang zilhu Ya Allah Turunkan Rizki Dari atas langit Keluarkan Rizki Dari dalam bumi Itu sudah jelas Allah SWT Kasih doa Kenapa? Karena memang kita Cuma satu Manusia itu Rizki Cuma mereka berpikir Hanya uang 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 Padahal Rizki itu Bisa dalam bentuk Kesehatan Bisa dalam bentuk Persahabatan Bisa dalam bentuk Kita mendapatkan Guru yang bisa Membawa kita Kepada Allah SWT Lakukan aktivitas Bekerja keras Itulah yang saya bilang Tadi Bekerja darat Yang itu Bekerja darat Sama bekerja langit Zuhur Kita langsung Aktivitas kerja lagi Kerja lagi Kerja lagi Tanpa meninggalkan Berselawat Kepada Rasulullah S.A.W Kenapa? Karena dengan selawat Cuma satu Idamannya umat Islam Yaitu Bisa berziarah Gemagam Rasulullah S.A.W Kalau kita Sudah berziarah Senangnya kita Bisa berjumpa Dengan Rasulullah S.A.W Kenapa? Karena idaman Dari umat Muslim Semua Mereka berani Menjual tanahnya Untuk berziarah Kemagam Nabi Muhammad S.A.W Siapa yang berselawat Kepada Rasulullah Maka hidupnya selamat Seperti Abdurrahman bin A'ub Abdurrahman bin A'ub Ini hidupnya Sudah sama Nabi Sudah enak Kalau kita jauh Kita sama Nabi Kita kenal Nabi Dari guru kita Kalau kita punya guru Ini nasnya Benar ke Rasulullah Selamat Karena kecintaan kita Kepada Nabi Muhammad S.A.W Kita mesti Membanyak berselawat Contoh kita selawat Allahumma salli Ala Muhammad Ya Rabbi salli Alayhi wa sallim Inqilah zurutum Bima rajatum Ya akaram al-khalqi Manakulu Apa yang dibawa Setelah kita berziarah Kemagam Nabi S.A.W S.A.W Apa yang kita bawa Kebaikan dari zaman dulu Sampai zaman sekarang Maka Kita mesti melakukan Pekerjaan itu Dengan mengingat Allah War Rasul Cuman dua hidup Putih Atau hitam Yang kita mesti cintai adalah Allah War Rasul Allah War Rasul Hanya itu Tidak ada lagi yang lebih Tidak ada lagi yang lain Kalau kita sudah menggantungkan Allah dan Rasul Allah dan Rasul Yang mengurus Keperluan kita Setelah itu Kita melakukan Ada yang namanya Salat Asara Tapi jangan lupa Ada salat wajib Ada salat yang namanya Salat Qobliya Salat Sunnah Jangan ditinggal Salat Qobliya Kata saya punya guru Saya dilual Habib Ali bin Rahman Segar Kita salat Qobliya Setelah salat Qobliya Kita baca lagi Hasbunallah Wani malu wakil 450 kali Kenapa kita baca lagi Karena disitu Kita menggantungkan Kita kepada Allah Kita tidak bisa lepas Dari yang namanya Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah adalah Zat yang maha zat Setelah itu Kita baca lagi Yang namanya Wiridul Latif Itu adalah Puji syukur kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lanjut lagi Kita salat maghrib Setelah salat maghrib Jangan tinggalin lagi Yang namanya Salat Ba'diyah Setelah salat Ba'diyah Kita jangan tinggalin Yang namanya Salat Awabin Siapa yang salat Awabin 6 rakaat 2-2-2-2 Maka Allah subhanahu wa ta'ala Apuskan dosa kita Selama 50 tahun Umur kita Belum tentunya Ambil 50 Anggap deh umur kita 70 Kalau 50 Terlalu sedikit Biar minimal Insya Allah Pemirsa ini umurnya 70 tahun Kalau bisa lebih Kiamat Udayhan Belum pada mati Walhasil Kita baca yang namanya Ratipul Haddad Dan Ratipul Aptos Kenapa? Karena saya punya guru Kenapa saya bilang selalu Saya bilang punya guru Karena Karena kita masih santri Nisbatkan semua Pembicaraan kita ini Adalah dari guru Karena kita bukan apa-apa Tanpa guru Kata guru saya Siapa yang membaca Ratipul Aptos Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan Lancarkan rizkinya Seperti air hujan Yang turun Itulah Bagaimana Kita tips And suksesnya Menghadapi dunia ini Yang tidak meninggalkan Daripada sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang terpenting Adalah kita yakin Kita akan menjadi orang sukses Itu karena Allah Kita akan menjadi orang berhasil Itu karena Allah Bukan karena kecerdasan kita Karena kecerdasan kita Hanya beberapa persen saja Keahlian kita Hanya beberapa persen saja Tapi faktor spiritual Atau faktor menggantungkan diri kita Kepada Allah Itu melebihi Daripada kemampuan kita Dan satu hal Perbaiki hubungan kita Sama Allah Dengan kita memperbaiki Hubungan kita sama Allah Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan memperbaiki Hubungan kita Kepada ling-lingnya kita Yang tadinya kita tidak kenal Saya ingat Saya pernah baca Dari Syekh Mutawali Syekh Arawi Ketika kita Ketika kita memperbaikan Hubungan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka hubungan kita Sama manusia Allah subhanahu wa ta'ala Yang urus Itu yang terpenting Jadi Yang terpenting adalah Kerja keras Dan kerja cerdas Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala Sayyidina Muhammad Wa ala li sayyidin Muhammad Ketika kita gantungkan Hidup kita kepada Allah wa rasul Semua permasalahan Akan menjadi mudah Contoh permasalahan Yang sering dialami Masyarakat adalah Hutang bi hutang Karena orang Tidak pernah terhindar Dari hutang Ada aja tuh yang nawarin Entah kreditan Entah kartu kredit Atau apapun Yang berhubungan Dengan hutang Jadi bagaimana caranya Kita untuk melunasih hutang Perbanyak berselawat Perbanyak berselawat Karena apa Dengan selawat Lunas hutang-hutang Karena ada selawatnya Nah itu insya Allah Kita minta syafaat Sama Rasulullah Minta pertolongan Sama Rasulullah Pertanyaannya gini Kenapa kita minta pertolongan Sama Rasulullah Buat bayar hutang Kenapa Kenapa kita gak minta tolong Sama orang Karena kalau orang Kita minta tolong Apelagi urusan uang Pasti buang muka Udah pasti orang Bos saya mau hutang dong Wah katanya Bos lu kasih bon terus Udah pasti begitu Maka ada satu kisah Ada satu kisah Di zaman dulu Ada orang berhutang Kita sebut hutangnya Misalkan Seribu dirham Ini orang Punya hutang Seribu dirham Datang orang Walhasil besok Dia mesti bayar nih hutang Dia gak punya uang Karena usahanya gak jalan Dia cuma bisa nangis Ya Allah Bagaimana nih sama istrinya Yang besok udah ada yang nagih nih hutang Sabar deh bang Datang yang penagih hutang Assalamualaikum Salam Hari ini Eh besok Kamu mesti bayar hutang Dia bilang Insya Allah Dengan Dengan keberkahannya Nabi Muhammad Saya bisa bayar hutang Walhasil Yang punya Yang nagih hutang Pulang Sampai dia bilang Ini bagaimana yang Kita belum bisa bayar hutang nih Udah deh bang Abang kan yakin Dengan salat selawat aja deh bang Sampai besoknya ditagi Assalamualaikum Hari ini lu mesti bayar hutang bang Katanya gitu Walhasil Dia bilang Saya minta maaf Saya masih belum bisa bayar hutang Kalau gitu kita ke pengadilan Zaman dulu Itu langsung ke pengadilan Sampai pengadilan Di pengadilan Ditanya sama hakim Eh fulan Apa bener Antum punya hutang Sebesar seribu dirham Kata si fulan Bener ya hakim Terus kenapa Antum belum bayar Pak hakim Saya belum punya uang Lah terus kalau belum punya uang Gimana Berarti kamu mesti dihukum dong Saya siap terima hukuman Pak hakim Karena memang hutang Pasti mesti dibayar Kalau tidak dibayar Dia akan dibawa mati Dan saya tidak mau mati Membawa hutang ya pak hakim Baik Terus gimana Kasih saya waktu satu hari pak hakim Saya mau ngasih tau istri Sama anak saya Kalau besok saya mau di penjara Gata hakim Siapa yang bisa dijamin kamu Kalau kamu tidak kabur Terus beliau bilang Itu kebetulan Ada pengawalnya pak hakim Rumahnya tidak jauh dari saya Insya Allah Dia bisa dijamin saya Ditanya Eh fulan Benar kamu akan menjamin Si fulan itu Untuk hutangnya Insya Allah pak hakim Oke Ditanya pak hakim Kenapa kamu mau menjamin Orang yang punya hutang Kalau dia kabur Kamu yang dapat hukuman Orang itu bilang apa Karena dia menjamin dirinya Dengan namanya Rasulullah s.a.w. Karena saya yakin pak hakim Orang yang menyebut Rasulullah Kemunafikan di dalam dirinya Tidak ada Maka yang punya hutang ini Pulang ke rumah Dia bilang Yang besok nih Kayaknya abang Gak bisa bayar hutang Urusannya abang Di penjara Antum yang ikhlas Apa kata istrinya Karena istrinya juga yakin Orang yang soleha Bang Udah deh bang Kita hidup ini Allah yang ciptakan Kita hidup ini Mesti dekat sama Rasulullah Kita perbaiki hari ini Star maghrib Sampai subuh kita cuma kerjanya Cuma satu bang Apa ya Banyakin berselawat Kepada Nabi Muhammad s.a.w. Ini orang Akhirnya dia berselawat Kepada Nabi Muhammad s.a.w. Dan satu hal Saya ingat Pesan kata guru saya Habib Ahmad Putranya Syedil Walid Beliau bilang apa Kalau selawat Kalau selawat Suaranya mesti dikerasin Bedanya orang munafik Dan tidak Ketika dia berselawat Kalau dia selawat Dengan suara keras Itu ada ruh Di dalam dirinya Kenapa Karena itu adalah ruh Cintanya Yang saya bilang tadi Dengan selawat Dia punya cinta Kepada Nabi Muhammad Sampai dia nangis Walhasil Dia tidur mimpi Pas ketika mimpi Datang Rasulullah s.a.w. Lalu bilang Eh pulan Kamu datang ke Sultan Bilang Kalau kemarin Selawatnya dia itu kurang Begenap untuk menjadi seribu Maka Si orang ini bangun Ya Allah Saya mimpi Rasulullah Langsung Langsung si suami ini Bilang sama istrinya Ya istriku Saya ngimpi Ketemu Rasulullah Wah istrinya meluk Kenapa istrinya meluk Karena semua dunia Dan istrinya Tidak akan ada manfaatnya Tanpa kita bisa berjumpa Dengan Rasulullah s.a.w. Walaupun kita Masih bertemunya Dalam keadaan mimpi Kata Syed Al-Maliki Mekah Beliau bilang Siapa orang yang telah mimpi Sama Rasulullah Berarti Itu adalah Rasulullah s.a.w. Karena Rasulullah Tidak bisa disipati Dengan siapapun Tidak ada yang bisa Menyerupai wajahnya Rasulullah s.a.w. Orang ini akhirnya Berjalanlah ke rumah Sultan Dia ketok Assalamualaikum Sultan itu kerajaan Katanya prajuritnya Mau ngapain Sultan punya hutang sama saya Wah kurang aja Dibawa nih orang Ya Sultan ada yang mau ketemu Katanya Sultan siapa Katanya Sultan punya hutang Sama orang ini Sultan zaman dulu tuh bijak Sama kayak Sultan Sekarang bijak-bijak banget Walhasil datang Kenapa kamu datang Sultan Saya cuma mau menceritakan Masalah saya Kalau saya ini punya hutang Lah kalau kamu punya hutang Kenapa mesti cerita sama saya Karena saya datang kesini Bukan kemauan saya ya Sultan Tapi kemauannya Rasulullah s.a.w. Saya disuruh sama Rasulullah s.a.w. Untuk memberitahu Sultan Kalau Sultan selawatnya Kemarin Kurang daripada seribu Oh Sultan itu kaget Ya Allah Kok bisa tahu Memang setiap hari Amalan saya Membaca selawat itu seribu Karena Sultan bilang Dapet salam Ini dia senangnya Minta ampul Lalu Sultan itu Mengeluarkan dari lacinya Uang seribu diraham Sultan bertanya lagi Apalagi yang Apalagi yang Kata dengan Rasulullah Sultan kurang lagi Selawatnya seribu Dikasih lagi Itulah orang Ketika dia cinta sama Rasulullah Maka apapun akan diberikan Karena dia tahu Ketika dia mati Yang bisa memberikan sahabat Hanya Rasulullah s.a.w. Girangnya ini orang Dia pulang Dia bawa Dua ribu diraham Sampai itu Dia mau ke pengadilan Karena dia punya janji Ke pengadilan Sampai pengadilan Tuh hakim meluk Ya Allah Terima kasih pulang Ini hutang kamu Saya bayarin seribu diraham Emang kenapa Pak hakim Semalam saya mimpi Rasulullah Kata Rasulullah Saya tidak nolongin kamu Allahu Akbar Terus Pak hakim Ya udah ini seribu Saya yang lunasin hutang Wah dianya senang Yang punya hutang datang lagi Dia bilang Ya Allah pulang Terima kasih banyak Karena saya nagih hutang Sama kamu Saya juga mimpi Rasulullah Itu hutang lunas Saya kasih seribu Dapat 4 ribu Nah itu Keajaiban berselawat Kepada Nabi Muhammad s.a.w. Maka kita diharuskan Memperbanyak selawat Kepada Nabi Muhammad s.a.w. Yang terpenting dalam hidup adalah Kita dalaukan Allah dan Rasul Cuma satu Kita ingin disedekahi Atau ingin banyak bersedekah Seperti layaknya Abdurrahman bin A'ub Beliau lebih memilih Untuk bersedekah Daripada disedekahi Lebih baik tangan di atas Daripada tangan di bawah Dan banyak larangan-larangan Untuk kita jauh Atau terhindar Daripada rezeki yang seret Contohnya Kita dilarang Tidur dalam keadaan telanjang Kita dilarang Buang air kecil Dalam keadaan telanjang Kita dilarang Yang namanya Habis berjunup Kita makan Kita dilarang Banyak larangan Kita dilarang Makan dalam keadaan tidur Kita dilarang lagi Berwudu Di dalam toilet Hindari larangan-larangan itu Karena setiap larangan Pasti ada faidah Walhasil Satu lagi Yang terpenting Dalam hidup kita Gantungkan diri kita Juga sama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Banyak berselawat Kepada Rasulullah Alaihi wasallam Yang tadi yang saya bilang Siapa yang mau Siapa yang mau berziarah Kemagam Nabi Baca yang tadi Salawat Allahumma salli ala silimat Salawatnya adalah Walhasil Banyaklah selawat Hanya itu Gantungkan diri kita Kepada Allah Rasul Satu lagi Jangan pernah Manggil orang tua Dengan sebutan nama Karena dengan menyebut Nama orang tua Dengan sebutan nama Maka rezeki anda Pasti jauh Dan banyaklah Mendoakan kedua orang tua kita Rabbik firli Wali walidayya Warham huma Kama rabbayana Shaghira Wassalallahu alaih Sayyidina Muhammad Nabi al-Ummi Wa ala alih Wassabi Wassalamualam Alhamdulillahi Rabbil alamin